Kita coba dari belakang teman-teman clippernya juga gak jalan nih Kenapa gak jalan? Karena ini gimbal Kita bisanya pake gunting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Sehat bagian selalu ya Yang ini kita ada di Aku pake bahasanya Mas Adi Kali ada banyak yang kangen ya Terima kasih doanya Beliau sudah semakin sehat Semakin pulih Tapi tetap harus ngecas dulu Jadi tetap istirahat dulu Siang ini kita lagi ada di Kota Pati Pas jalan tadi Kita sampai pada satu tempat Dimana ada ODGJ di depan Toko yang tutup Ini kakaknya Kita coba deketin ya Waalaikum Boleh kenalan Namanya siapa? Eh siapa? Eh kok pelan banget sih? Siapa? Pelan banget sih namanya Jadi belum jelas Apalagi di tepi jalan gede Suara mobilnya lebih kenceng Kakak aku bawa makanan buat kamu Kakak tadi udah minum Ini badannya kotor banget teman-teman Terus kukunya juga hitam-hitung Kak mau minum? Ya aku bukain Boleh diminum? Baca doa dulu Doanya apa? Monggo Seger Lagi boleh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pas dulu Yang keras Kesini Nanti mau mandi sama aku Nanti kita ganti baju Pakai baju baru Pakai celana baru Sandal baru Oke? Oke? Jempolnya mana? Oke Kak namamu siapa? Yang keras ya Coba ya Kita deketin mic-nya Semoga tertangkap suaranya Namanya siapa? Namanya siapa? Cici Aku nangkepnya antara Cici Sama Titi Nanti yang bener yang mana ya Semoga terkonfirmasi keluarganya Diketahui Udah ma'am belum? Udah? Kapan? Tadi? Tadi pagi apa tadi malam? Tadi malam Nanti mandi ya Potong rambut ya Gak apa-apa ya Ya? Boleh? Tas dan Tas dan Ini aku gunting kukunya dulu ya Kita bersihin dulu ya teman-teman Nanti Habis itu kita Mau Kukunya mana Kak? Boleh tak potong ya? Ini diapain? Udah habis Di? Diapain? Gigit Oh iya Suaranya lirik Dan Fokus matanya Bolanya sedikit goyang-goyang teman-teman Atau memang Ada gangguan di Bola matanya Atau memang goyang-goyang matanya itu karena kecemasan Ini kukunya relatif pendek-pendek Tapi gak beraturan karena digigit mungkin ya Ada yang panjang Ada yang pendek gitu Alhamdulillah di deketinnya enak teman-teman Karena tadi sempat ini ya Dia melihatin sesuatu itu Kayak melopat gitu loh Pelan-pelan jadi saya deketinnya Takutnya Memang dia agresif ini itu sebelah Tempatnya sebelah selat Stadion Pati kita nemuinnya Semoga beliau bukan gitu yang Suka jalan ya Karena tadi pas sempat kita Tanya ke Warga Katanya baru ada disini Gitu Kayak orang Lewat gitu Terus stay disini Assalamualaikum Ini kayaknya gunting Gunting kukunya udah capek teman-teman Alhamdulillah Bisa dikit-dikit Aduh ya Allah Ini antara kukunya yang keras Atau penting kukunya yang udah minta istirahat Terima kasih telah menonton Ini ada luka Ada luka teman-teman cek Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Boleh 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 Gitu Halus banget Kita coba sisirin rambutnya Sambil dipotong Dikit-dikit ya Jadi udah gimbal Boleh 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 nanti cerita ya namanya siapa rumahnya mana ya oke oke bismillah coba ya temen-temen ya tak kuat pelan-pelan ya mbak ya jangan kemana-mana ya kita coba dari belakang temen-temen clippernya juga enggak jalan nih kenapa enggak jalan karena ini gimbal kita bisanya pakai gunting mbak ini itu kan udah pendek Iya pendek sayang tapi mohon maaf temen-temen ini gimbal gitu loh jadi kalau enggak gimbal sih mungkin enggak dipotong ya tapi karena ini gimbal Masih berusaha mencoba merapikan Tapi masih sulit ternyata Lebih rapi Saatnya mandi Ganti baju baru Mandi yuk Pelan-pelan Mandi disini gak apa-apa ya Ada airnya kok Jangkak sini loh Biar gak keliatan Duduk situ Jaketnya lepas kak Jangan di record Kita pake sarung Bajunya double Sudah selesai Duduk situ Makan yuk Alhamdulillah Sudah mandi ya Sudah cantik ya Ngambil dulu kak Yuk Boleh minum dulu Tadi udah teh hangat ya Satu ini Yuk dimam Gak apa-apa Gak usah liatin orang-orang Sambil beliunya ma Entau gak Tadi itu dikasih air Sama Ibu Bapak yang Sebelahan sama Beliau duduk Jadi ditawarin Belum kita nyari Udah ditawarin Boleh dong Disut Ini nih nih Sambil kakaknya makan ya Ini nih ya Ketawa ibu Makasih ibu ya Bapak berkas lalu Putih sama yang lainnya Nah ini yang Udah ngasih air ke kita Jadi saya gak susah Sampai ke pom bu Tadi rencananya Mata bawa ke pom jauh Ada air keran Jadi Berbagi air Dan itu menyegarkan Makasih ya bu Pak Iwak Tinggal iwak pite Tinggal daging Ayamnya aja Nasinya udah habis Jadi modelnya dia Maemnya itu Nasinya di maem dulu Baru Lautnya Nah gitu Untuk ODGJ yang satu ini Kata warga Dia baru Artinya Dia tipenya jalan ya Dia tipenya jalan Jadi Nanti Kemungkinan Kalau ada keluarga yang Sudah mengenali Ya Kita harus mencari dulu Teman-teman Tidak Semudah Ketika dia stay Gitu Kayak ODGJ yang lain Yang dia Stay Seperti Pak Ahmad Kita Harus nyari beliau dulu Karena memang Beliunya jalan Terus Ini Mbak cantik juga gitu ya mbak ya Jalan terus ya Suaranya liris Namanya siapa Nanti cerita ya Ya Dia ngurah senyum loh Meskipun tadi tampangnya Awal itu serem juga Dia liatnya kayak gini Gitu kan Tapi begitu kita Deketin Ternyata beliau merah senyum Ini ada tanda Ya mungkin nanti Kalau keluarganya Ada yang mengenali Dan Mengetahui ciri Yang pernah Ada di tubuhnya Bekas Jahitan Disini Cuci tangan situ Sudah Lagi Lagi Duduk lagi Namanya siapa Pelan-pelan ngomong Kak Namanya siapa Selamat Madi Bilang apa Sudah mandi Bilang apa Senyum Senyum Padahal senyum itu menyelesaikan semuanya Tapi kalau senyum terus Kalau selesai selesai semuanya Mbak yang cantik Lihat aku Lihat aku Lihat Lihat aku lagi Rumahnya mana Mana Namanya siapa Keluar suaranya Tapi pelan banget Karena ini Nggigit atas sama bawah Rahangnya ini Deket banget gitu loh Nggak digigitin sih Tapi dikatup Kayak jadi Suaranya Kayak ketahan kan Mbak lihat aku Lihat aku Pengen pulang Pengen pulang nggak Pulang ya Iya Enggak Pengen pulang nggak Senyum Terus Ya memang ada yang Dia bersuara Ada yang Tidak Tapi overall Apapun Dan bagaimanapun Keadanya Tetap harus kita Kita bersihkan Kita rawat Jadi Kalau ada orang yang Mau ngedeketin juga Nggak jijik Semoga Ngedeketinya juga Ngedeketin dalam hal yang baik Ya Berbagi keberkahan Rezeki Makanan Gitu Bukan mendekati dalam hal yang lain Bukan mendekati dalam hal yang lain Mbak Cantik Selamat dong Sebutin namanya siapa Namanya siapa Namanya siapa Tadi sudah tersebut Titi Mbak Titi Mbak Titi Mbak Titi Sekarang kita ganti Mbak Cantik Mbak Titi Rumahnya mana Rumahnya mana Ada polpat Ada polpat nggak Coba kita nulis Kita coba beberapa Metode Coba kita pakai Menulis Siapa tahu Dia bisa Menuliskan sesuatu Bisa nulis Bisa Mbakku yang cantik Kalau berdasarkan Wajah Kelihatannya Aku masih lebih muda Daripada dia Kelihatannya Nggak ya Coba tulis Nama Namamu Namanya tulis ini Atutu Atutu tulisannya Terus desamu mana Atutu butut Kotanya mana Rumahmu dimana Rumahmu Rumahmu Belum nyambung Nah sekarang tulis lagi Nama ibumu Sini Kok banyak Pengulangan kata Suku kata Tung Jadi Tup Tus Fu Butut Untut Gitu Lagi Bapak Nama Bapak Iput Butut Rumahmu dimana Dimana Tutut Iya itu tadi Rumah Rumah Tulis ini Rumahnya Rumahmu Rumahnya Dipu Tutu Diputut Diputut sama siapa Jadi Mirip dengan Anak-anak yang Mengalami retardasi mental Waktu kecil Nulisnya Nulisnya Baru sampai T dan U T dan U Diulang-ulang Butut Jadi Belum kebaca Ceritanya Kita Kelebisan Jaket Tadi Jadi Tidak Bawa Jaket Dan Karena Areanya Masih Fatih Saudara Masih Banyak Jadi Tadi Nelfon Masih Ada Bagi Panjang Karena Kalau pulang Lagi Tidak Mungkin Ini Kita Pakain Lengan Panjang Karena Tadi Dia Pakai Lengan Panjang Supaya Tidak Dingin Tidak Tidak Dingin Dan Juga Tidak Panas Semoga Muat Nah Senyum Sana Ini Udah Pakai Baju Panjang Ya Lumayan Untuk Nutupi Biar Tidak Dingin Kita Coba Tulis Lagi Namamu Namamu Catat Baca Sama Dengan Yang Dia Nulis Pertama Serba T T Dan Dia Ali Dengan P Nama Bapak B B B But 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 Sama Tadi Suruh Nyebut Nama Bapaknya Juga But 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 Ibu Sekali Lagi Teman Teman Ibu But But kan dia nggak keluar suara sama sekali dan Alhamdulillah dikenali juga kami tetap berpengharapan kami tetap punya satu angan-angan beliau ketemu dengan keluarganya supaya perawat tidak di jalan seperti itu karena kita nggak tahu dia orang dekat sini atau jauh dengan kondisi yang tadi udah lusuh rambutnya udah gimbal jadi ini mohon maaf yang ubun-ubunnya itu pendek sekali karena tadi gimbalnya ada di sini mungkin dipakai tidur ya tidur ada tanahnya dan lain sebagainya dan habis satu botol karena kita biarin panjang rambutnya jadi ngerap masinnya habis satu botol seperti itu teman-teman hari yang luar biasa dibantu oleh orang-orang yang luar biasa banyak yang membantu baju Sinaurib dan kalau sendirian pun kita nggak mungkin bisa ya sekali lagi terima kasih untuk yang sudah bantu ibunya yang udah ngasih air nyediain ember buat kita dan ada teman saya yang nganterin baju panjang dan yang ngasih baju Sinaurib dalamnya masih ada daster juga ya daster pendek terus ada celana semuanya lah dan yang ngasih selain berupa barang Sinaurib ucapkan terima kasih berkah buat panjen dengan semua dan semoga diberikan kesehatan karena sehat itu satu nikmat yang luar biasa yang tidak tergantikan terima kasih sudah ngikutin Sinaurib dan mohon doanya supaya kami diizinkan oleh Allah untuk bisa membuat rumah singgah minimal atau panti untuk teman-teman dan saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa dan sekali lagi kalau ada yang mengenali kakak lihat sana sini nah ini wajahnya ya teman-teman ya siapa tahu ada yang mengenalinya terima kasih yang sudah ngikutin sekali lagi sukses selalu bahagia selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah kasih dadasan dadah yuk